Sementara itu saudara, di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di lingkungan sekolah, ratusan guru di Kabupaten Kediri menerima vaksinasi dosis ketiga. Para guru tersebut menjadi salah satu prioritas penerima vaksin booster agar pembelajaran tata muka di sekolah dapat terus dilakukan. Satu persatu guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Kediri ini menjalani vaksinasi dosis ketiga. Dalam kegiatan ini total ada 400 guru yang menerima penyuntikan vaksin tambahan. Kegiatan vaksinasi booster ini sengaja dilakukan di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di lingkungan sekolah. Diharapkan dengan adanya vaksinasi tambahan tersebut dapat menjaga penyebaran COVID-19 sehingga pembelajaran tata muka tetap dapat dilaksanakan. Sejauh ini di Kabupaten Kediri belum ada kasus COVID-19 di lingkungan sekolah sehingga pembelajaran tata muka masih bisa terus berjalan. Vaksin ini adalah kegiatan booster dalam rangka untuk meningkatkan kekembangan pada setiap orang untuk menanggulangi perkembangan COVID-19 saat ini. Saat ini pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dan Olahraga di Kabupaten Kediri dengan sasaran 400 peserta. Untuk pesertanya Pak dari mana? Untuk pesertanya dari lingkungan Dinas Pendidikan. Selain itu, Pemkap Kediri juga terus mengejarkan vaksinasi dosis kedua bagi siswa. Diharapkan dengan adanya percepatan vaksinasi siswa dan guru tersebut, pembelajaran tata muka di Kabupaten Kediri dapat terus dijalankan. Tim deputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur